Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa baraka'ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Barapamirsa salam tipi rahimani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdulillah Ini adalah pertemuan kita pada waktu ini Adalah waktu yang sangat luar biasa yang kita memang dianjurkan ya untuk memperbanyak takbir Karena memang ini kita sedang berada di bulan Julhijjah ya Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat Dan kita dianjurkan di 10 hari pertama bulan Julhijjah ini tentu Untuk memperbanyak amal salih Dia adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, diagungkan di sisi Allah Dan juga ada hadis-hadis khusus yang mengatakan bahwa Amalan 10 hari bulan Julhijjah tidak sama dengan bulan-bulan yang lain Ini menginginkan saja kepada seluruh para pemirsa Salam tipi rahimani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an Pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan dan sudah kita bahas ya Terkait dengan firman Allah SWT Yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Itimiyyata rahimahallahu ta'ala Rahmatan wa asiatan Itu yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-59 ya Allah SWT mengatakan Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha Wa la habbatin fil zulumatil ardi Wa la ratabi wa la yabisin illa fi kitabin mubin Dan di sisi Allah lah Segala perbehandaraan ghaib Segala perbehandaraan ghaib La ya'lamuha illahu Tidak ada mengetahui perkara ghaib itu kecualiannya dia Iaitu Allah SWT Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Dan Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan Wa ma tasqutu min warakatin Tidak ada satu daun yang jatuh yang gugur Ila ya'lamuha Kecuali Allah tahu daun yang gugur tersebut Wa la habbatin Dan tidak ada satu biji pun Filulumatil ardi Dalam kegelapan bumi Wa la ratbin Dan tidak ada pula yang kering Yang tidak ada pula yang basah Wa la yabisin Dan tidak pula yang kering Illa fi kitabi mumbin Kecuali itu dalam catatan yang nyata Artinya Luhul mahpus Ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa Segala perbehandaraan yang ghaib itu Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah SWT Dan sudah kita sampaikan bahwa Mepatih Mepatih itu Bisa dua dimaknai Bisa dimaknai dengan dua makna Yang pertama maknanya Adalah Adalah maksudnya Miftah Miftah ini Maksudnya adalah Yang membuka Yang mengawali Gitu dia Jadi Mifatihul ghaib Artinya Awal-awal kegaiban itu Awal-awalnya itu Semuanya itu adalah milik Allah Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Nah gitu Itu makna pertama Seperti Miftah Kata Asyih Muhammad Al-Sali Al-Muthamin Miftah itu kunci kan Awal kan Kalau kita masuk rumah Apa yang pertama kita pegang Adalah kunci Dialah yang akan membuka Pintu itu kan Begitu kira-kira Jadi Mifatih Ini jama' Daripada Bentuk pulular Daripada Miftah Miftah Miftahani Mifatih Jadi ini bentuk Apa namanya Ini jama'nya Jama' taksir Yang maknanya adalah Apa Yang mengawali Yang Apa namanya ini Permulaan Demikian Kemudian Ada juga Yang dimaknai dengan Makna Khazain Ya Khazain Maknanya adalah Perbendaraan Ya Perbendaraan Meskipun Asal katanya kan Khazain ini Khizanah Khizanah itu artinya Lemari Lemari itu kan tempat Penyimpanan Gitu kira-kira ya Jadi Jama' daripada Khizanah Khazain Artinya Perbendaraan Perbendaraan Jadi Makna Dua makna ini Sebenarnya tidak bertentangan Tidak bertentangan Tidak saling kontradiktif Justru saling melengkapi Gitu kira-kira Tidak dipertentangkan Justru Saling melengkapi Dan Tidak Apa namanya ini Tidak saling Membatalkan Ya Jadi dua-duanya Bisa saja dimaknai begitu Bisa dimaknai dengan Apa Mifatih Maksudnya adalah Permulaan Dan yang seterusnya Tentunya Kemudian juga Bisa dimaknai Perbandaraan Perbandaraan Yang gaib itu Hanya diketahui oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Itu terakhir kajian kita Pada Waktu yang lalu Dan kita lihat Yang terakhir sekali Kita bahas itu Adalah perkara yang gaib Kan dikatakan tadi Wa indahu Ma'fatihul gaib Ma'fatih sudah kita Jelaskan Sedangkan Al-gaib Itu Masdar daripada Ghabaya Ghibu Ghayban Jadi Ghayb itu Kata ketiga Dari kata Ghabaya Ghibu Maksudnya disini adalah Sesuatu yang gaib Dan perkara yang gaib itu Adalah Amrunisbi Adalah perkara yang Relatif Ya Maksudnya perkara yang gaib itu Yang relatif Bagaimana Bisa saja Di Di sebagian orang Itu diketahui Tapi sebagian orang lain Tidak diketahui Contoh Apa yang terjadi sekarang Di impamanya Di Di makkah Al-mukarramah Ya saya tidak tahu Tapi ketidaktahuan saya ini Tidaklah menghalangi Orang lain tahu kan Nah gitu Ini namanya Ghaybun nisbi Ya Ghayb yang relatif Bagi saya itu ghayb Tapi bagi yang lain kan Tidak ghayb Karena dia ada disitu Gitu kan Nah Tetapi ghayb yang mutlak Itu khusus Untuk Allah Artinya Perkara yang gaib Yang mutlak Sifatnya mutlak Itu Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ghayb itu ada dua Ghaybun nisbi Ghaybun mutlak Kalau ghaybun nisbi Yang relatif Itu bisa saja Sebagian orang tahu Sebagian lain Tidak tahu Dan itu tidak tercelah Dan tidak ada masalah Sementara ghayb mutlak Itu hanya Allah yang tahu Contoh Siapa yang tahu Ajalnya kapan datang Siapa yang tahu Di antara kita ini Ajalnya Ya Kematiannya akan datang Tidak ada yang tahu kan Tidak ada yang tahu Itu namanya Ghaybun mutlak Haa Gitu ya Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allahu azza wa jalla Sehingga orang yang mau mati pun Tidak tahu dia kapan mati Karena kadang-kadang Mati ini Tidak ada kode Kalau ada kodenya Kalau semua kematian itu Diawali dengan kode Ya kita bisa siap gitu kan Sakit dulu Makin parah sakitnya Itu mungkin kode Tapi ada orang Sehat walafiat Tiba-tiba kecelakaan Tiba-tiba jatuh Tiba-tiba ini Bisa jadi kan Kita berhitung kepada Allah Dari kematian yang Su'ul khotimah Kita berdoa Mudah-mudahan kita semuanya Diwapatkan dalam keadaan Husnul khotimah Parababinsa Salam TV Rahimani Allah Wa Iyakum Jami'an Ini sudah kita Sampaikan pada Pertemuan yang lalu Kita akan lanjutkan Apa namanya ini Pembahasan kita Sekarang ini Ini sekedar Muloja'ah hakikatnya Supaya Nyambung Supaya Tidak gagal fokus Tidak gagal paham Tidak salah paham Dan seterusnya Dan seterusnya Kita lanjutkan Ikhwati billah Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Qalal mu'allifu Rahimahullahu Rahmatan Wasiatan Wahua Asyih Muhammad Unsal Rahimahullahu Rahmatan Wasiatan Hadihil mafatih Hadihil mafatih Hadihil mafatih Ini Kunci-kunci ini Sa'un Qulna Innal mafatih Yal mabadik Auh Yal khazain Kata beliau Mafatih Sama saja kita Mengatakan Mafatih itu Maknanya adalah Permulaan-permulaan Ataupun Bisa juga dikatakan Mabadik itu Asal-asalnya Ataupun Pangkal-pangkalnya Awl khazain Ataupun dia Perbehendaraan-perbehendaraan Awl mafatih Atau pakai Iya dia Jadi Mafatih Atau Mafatih Nah gitu Bisa saja Dua-duanya dibaca Tidak ada masalah Dan Dimaknai dengan Mabadik Pangkal-pangkal Atau awal-awal Atau bisa dimaknai dengan Khazain Perbehendaraan Perbendaharaan Gitu ya Perkara ini Mabadiul ghaib Ataupun khazainul ghaib Ini Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Tidak ada yang tahu Pangkal-pangkal yang ghaib Awal-awalnya Dan seterusnya nanti Ataupun Perbendaraan-perbendaraan Yang ghaib Yang sifatnya mutlak itu Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Malaikat tidak tahu Rasul tidak tahu Tidak ada yang tahu Perkara yang ghaib ini Tidak juga tahu Malaikat dan tidak juga Rasul Sehinggapun Rasul Dari kalangan Para malaikat Rasul Dari kalangan Para malaikat Ya Yang paling mulia Rasul Dari kalangan Para malaikat Yang paling mulia Ya siapa Jibril Itu Jibril Alayhi salam Sa'ala Ashrafal Rasuli Al-Bashari Dia Bertanya Kepada Rasul Yang paling mulia Dari kalangan manusia Jadi Rasul Tidak ada dua Ada Rasul Dari kalangan para malaikat Rasul Tidak ada utusan Ada Rasul Dari kalangan manusia Dua-duanya Dari yang paling mulia Jibril adalah Malaikat yang paling termulia Di sisi Allah Ya Sementara Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Rasul yang paling Termulia di sisi Allah Jadi Malaikat Jibril Bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa pertanyaannya Apa pertanyaannya Qal Berkata Jibril Akhbirni Anissa Wahai Muhammad Beritakanlah Ya Khabarkanlah Kepadaku tentang Hari kiamat Ini hari kiamat Ini termasuk Perkara yang Kita katakan tadi Ini merupakan Khuzain Ini merupakan Perbendaran Perbendaran yang Ghaib Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Mal mas'ulu Anha Bi'a'lama Minasail Tidaklah yang ditanya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih mengetahui Dari yang bertanya Yang bertanya siapa Jibril Kata Nabi Tidaklah yang ditanya Lebih mengetahui Dari yang bertanya Karena Jibril kan Lebih dekat dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Gitu kan Karena Jibril di langit Apa namanya ini Dia selalu Apa namanya Diperintahkan oleh Allah Untuk melakukan Beberapa Perintah Wal makna Maknanya apa Kama annahu la ilma Laka biha Fala ilma libiha Ayodhan Wahai Jibril Sebagaimana Perkara tersebut Tidaklah ada ilmu Padamu Maka begitu juga Perkara itu pun Tidak ada ilmu Padaku Artinya Sebagaimana engkau Jibril Tidak tahu hari kiamat Kapan Aku juga tidak tahu Gitu kira-kira Tapi hari kiamat itu kan Tahu harinya aja Harinya hari Jumat Saya kasih tahu Memang ada Hadisnya mengatakan Hari Jumat itu hari kiamat Harinya aja Jumat kapan Allah Karena kayaknya Masih jauh gitu kan Masih jauh dalam pengertian Menurut kita Padahal Kuluatin Qorib gitu kan Semua yang datang itu Dekat Semua yang lalu itu Udah jauh Walaupun Satu jam yang lalu Walaupun mungkin Satu menit yang lalu Karena dia gak akan bisa kembali Gitu kan Jadi Perkara tentang hari kiamat Termasuk perkara yang Ghoi mutlak Tidak ada yang tahu Meskipun memang Diawali ya Diawali dengan Tanda-tanda besar nanti Tapi tanda-tanda besar itu juga Kita gak tahu Kapan datangnya kan Kapan keluar Imam Mahdi Kapan keluar Dajjal Kapan turun Nabi Isa A.S Kapan keluar Ya'jud wa'ma'jud Ya Kapan akan keluar Dabah dari bumi Ya Kapan akan terjadi Pembenaman Ya Kapan matahari terbit Dari barat Ini kan Jelas kita ketahui Itu akan terjadi Kan itu Tapi kapannya Itu kita gak tahu Tapi kiamat itu jelas Dalam hadis Dikatakan hari Jumat Harinya aja yang tahu kita Kapannya Nah ini kita tahu Jumat kapan Jumat ini kan selalu ada Sementara kita Jumat Besok Jumat lagi Besok Jumat lagi Jumat yang mana Nah Di tahun berapa Dan seterusnya Ini tidak ada yang tahu Maka bareng siapa yang mengaku-ngaku Mengetahui hari kiamat Kapan terjadinya maksudnya Bahwa Kadibun Dia adalah orang pendusta Kapirun Dia kapir Siapa yang membenarkan perkataan orang ini Yang mengatakan dia tahu yang gaib Tahu dia hari kiamat kapan Maka dia juga kapir Lianahumukad dimundil Quran Karena dia mendustakan Al-Quran Nah gitu Jadi Pak Ustaz tadi kok tahu hari Jumat Karena memang ada hadisnya Kan sebatas itu Jumat udah gitu kan Jumat kapan Wallahualam Ini orang mengatakan Seperti mungkin pernah ya Kita dengar Tahun 2012 Atau 2000 berapa gitu Kiamat Nah gitu Ini nih Kalau orang mengatakannya orang muslim Ini bisa kapir dia Dengan mengatakan Memastikan bahwa hari kiamat itu Tahun 2012 Yang lalu gitu Sekarang kita 2022 10 tahun yang lalu Mestinya kiamat udah selesai gitu kan Tapi kan ga ada gitu Jadi Hatta Nabi pun tak tahu Di hari kiamat itu kapan Jibril alaihi salam pun tak tahu Kiamat itu kapan Ya Makanya Terkait dengan hari kiamat Ini hanya Ya Yang tahu hanya Allah Jadi kiamat itu kan ada dua Kiamat kubroh Kiamat sughroh gitu Kiamat sughroh kita aja Yang kecil Kapan kita mati pun tak tahu kita kan Apalagi yang kubroh Gitu ya Ikhwati fil la'azhan Ya Allah Wa iya kum jamian Tampaknya kita rehat terus Kita nanti lanjutkan Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di salam TV Sahabat keluarga muslim Ikhwati fil la'azhan Wa iya kum jamian Jadi Tegas tadi dikatakan bahwa Siapa yang Mengaku-ngaku tahu Hari kiamat Kapannya gitu Kalau hanya Dibilangnya hari Jumat Itu gak masalah Memang dalilnya begitu Tapi Jumat kapannya Dia tahu Jumat ini Tanggal sekian Bulan ini Tahun Ini bisa kapir orang seperti ini Dan siapa yang membenarkannya Bisa kapir Na'udzubillahimin ralik Kita lanjutkan Ikhwati fil la'azhani Allah Wa iya kum jamian Wahadihil mafatih Wahadihil mafatihu Kunci-kunci ini Ataupun kita katakan Perbendaraan-perbendaraan ini Atau pangkal-pangkal Terkait dengan yang gaib ini Pasaraha a'lamul khalqi Bikalamillah Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Hina qara'a Dan terkait dengan mafatih Pasaraha Langsung dijelaskan Oleh a'lamul khalqi Oleh manusia yang Oleh makhluk yang Paling mengetahui Bikalamillah Tentang kalamullah Yang paling tahu Tentang kalamullah Siapa lagi Kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dialah a'lamul khalqi Manusia Makhluk yang Paling terpintar Makhluk yang Luar biasa Makhluk yang Mulia Makhluk yang Sangat tinggi Derajatnya Di sisi Allah Dan beliau adalah A'lamul khalqi Bikalamillah Beliau adalah Sallallahu alaihi wasallam Manusia yang Paling tahu Tentang makna Kalamullah Iaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menafsirkan Apa namanya ini Al-Ghaib ini Terkait dengan Al-Mafatih ini Hina qara'a Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Membacakan Firman Allah Sesungguhnya Sesungguhnya Allah SWT Di sisinya lah Ilmu sa'ah Pengetahuan Tentang hari kiamat Dan Allah Yang menurunkan hujan Dan Allah Mengetahui apa yang ada Di rahim-rahim wanita Dan tidak ada satu jiwa pun Yang tahu Apa yang diusahakannya Besok Dan tidak ada satu jiwa pun Yang tahu Di bumi mana Dia akan wapat Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha teliti Surah Luqman Ayat 34 Inilah lima perkara Yang disebut Dengan Mafatihul Ghaib Jadi maha fatihul Ghaib Permulaan-permulaan Ghaib Itu ada lima Ataupun Perbentaran-perbentaran Ghaib Itu ada lima perkara Dan ini mutlak Tidak ada yang tahu Kecualiannya Allah Pertama tadi Hanya Allah yang tahu Kapan hari kiamat Jelas Siapa yang mengaku-ngaku Tahu hari kiamat Dikapirnya orang Bisa kapir Yang kedua Allah yang Akan menurunkan hujan Dan Allah yang Tahu kapan hujan diturunkan Tidak ada yang tahu Kapan hujan diturunkan Tiba-tiba bisa saja Hujan Tiba-tiba berhenti Terserah Allah Dan tidak ada yang tahu Apa yang ada di rahim Kau wanita Ya Ustaz saya tahu Di rahim istri saya itu Ada yang kembar Ada yang laki Ada yang perempuan Itu lain Nanti kita ceritakan Pada sabar saja Ikuti terus Ya Akan kita jelaskan Nanti maksud yang Mengetahui apa yang dirahim Dan tidak ada satu jiwa pun Yang tahu Apa yang akan Diusahakannya besok Tidak ada Kita hanya punya Apa ya Rencana Tapi pelaksanaan Dari perencanaan itu Kita gak tahu Betul Kita bisa saja Kita buat perencanaan kita Untuk besok schedule ya Apa jadwal kita besok Agenda kita besok apa Ini 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 Tapi bisa saja Itu gak terlaksana Satupun Ya bisa saja Bisa saja kita meninggal dunia Bisa saja kita punya Halangan Bisa saja kita Gak mampu melakukannya Dan seterusnya Dan seterusnya Tidak ada yang tahu Perkara ini Tidak ada satu jiwa pun Yang tahu Di mana dia akan diwapatkan Dia orang Orang Medan gitu Bisa saja dia wapat Di Jawa Timur Bisa saja dia wapat Di Siwis Bisa saja dia wapat Di Makkah Bisa saja dia wapat Di Amerika Gak ada yang tahu Meskipun kelahirannya Mungkin di Indonesia gitu kan Di kampung Tapi tetap saja Bisa saja Wapat kita tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Jadi Ada lima tadi katakan Pertama adalah Terkait dengan Kiamat Terkait dengan turunnya hujan Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Terkait dengan apa yang ada Dirahim para wanita Yang ketiga Yang keempat Terkait dengan apa yang akan Dilakukan oleh seseorang Pada besok harinya Yang kelima Tidak ada yang tahu Di bumi mana Di akan diwapatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fahadihi khom satu umurin Inilah Lima perkara Yang terkait dengan Mafatih Mafatih tadi adalah Artinya Pangkal-pangkal Atau awal-awal Ghaib Atau Kita katakan Perbahendaraan Perbahendaraan Yang ghaib itu lima Dan ini mutlak Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat pun gak tahu Ya Kecuali diberitahu Alhamdulillah Itu soalan Pertama Al-awal Yang pertama Ilmu sa'ah Tentang hari kiamat Fa ilmu sa'ati Ma bedau Miftahil Li hayati Akhirah Maka Pengetahuan Tentang hari kiamat Itu merupakan Permulaan Permulaan Pembukaan Terhadap kehidupan Akhirat Iya kan Jadi Hari kiamat Merupakan Mabda Permulaan Dibukanya Kehidupan Akhirat Iya Jadi Kapan akhirat Akan dimulai Nanti Ketika Sudah tegak Hari kiamat Kita tahu Ada Ada khilap Memang di kalangan Para ulama Apakah Israfil Akan meniup Dua kali Atau tiga kali Ada mengatakan Hanya dua kali Tiupan pertama Itu mewapatkan Semua makhluk Semua makhluk Akan wapat Kecuali yang dikendaki Oleh Allah Yang kedua Tiupan kedua Yaitu Tiupan yang Membuat Makhluk hidup Semua Seperti Istilah orang Apa ya Seperti cendawan Dalam Al-Quran Disebutkan Seperti itu Apa namanya Cendawan yang Tumbuh di Apa namanya Ini Musim hujan Jadi tumbuh Begitulah manusia Makhluk semua Diupkan kembali Tiupan yang kedua Tersebut Dan ini Apa namanya Ilm Fa'ilmu Sa'ah Maka Pengetahuan Tentang hari Ciamat Itu merupakan Awal Pembukaan Terhadap Kehidupan Akhirat Dan dinamakanlah Hari Ciamat Dengan Dengan Kata ini Sa'ah Karena waktu itu Sangat Sangat Agung Sekali Sangat Luar biasa Sekali Semua manusia Akan takut Terhadap Hal tersebut Semua manusia Akan takut Semua manusia Akan takut Dengan Sa'ah Tersebut Karena kita Tahu bagaimana Laut dipanaskan Bagaimana Bumi Digoncang Bagaimana Matahari Digulung Di saat itu Kita lihat Bagaimana Ngeri sekali kan Kita gak usahakan Lihat yang kayak gitu Gempas aja Rumah Berjatuhan aja Ya runtuh Roboh Kita udah ngeri gitu kan Apalagi nanti Matahari digulung Ya Kemudian bumi Bergoncang dengan keras Laut di Apa kan Gunung hancur Ini Pemandangan yang Tidak biasa gitu ya Sekarang kita lihat Perang lah Ada perang Tapi Kalau kita bandingkan Nanti Kedahsyatan Hari kiamat Dengan perang Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Ya Nah begitu Jadi Kenapa dikatakan Sa'ah Karena itu Sa'ah Kenapa hari kiamat Disebut dengan Sa'ah Sa'ah itu artinya Waktu kan Sa'ah bisa juga Bermakna jam Sebenarnya Ya Waktu Sa'atun Adhima Satu saat yang sangat Luar biasa Yang sangat agung sekali Yang semua manusia Takut Dengan hal tersebut Wahyu Al-Haqah Wal-Waqiyah Ditulah Al-Haqah Dia adalah Al-Waqiyah Dia adalah Ini kan Al-Haqah Wal-Waqiyah Ini nama-nama Hari kiamat Al-Haqah Artinya kejadian Ya Dan hari kiamat itu Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Dan hari kiamat itu Pengetahuannya Hanya di sisi Allah Artinya Tahunya Tidak ada yang tahu Tentang hari kiamat itu Kecuali hanya Allah Tidak ada yang mengetahui Salah seorang pun Kapan tegaknya hari kiamat Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taib Jadi Mabadi'ul Atau Mafatihul Ghaib Ada khumsah Ada lima tadi Pertama Ilmu sa'ah Ya Yaitu pengetahuan Tentang hari kiamat Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla Athani yang kedua Tanzilul Ghaiz Yaitu menurunkan hujan Di qawlihi ta'ala Wayunazilul Ghaitha Dan Allah Yang menurunkan hujan Al-Ghaiz Masdar Wa ma'naahu Izalatu syidda Al-Ghaiz Al-Ghaiz ini hujan Curahan Bisa dimaknanya begitu ya Maknanya Ini katakan masdar Ghosa ya'i su-ghaizan Ya Ini masdar Dan maknanya Izalatu syidda Maknanya adalah Menghilangkan Menghilangkan syidda Menghilangkan yang keras Menghilangkan sesuatu yang Syidda Sesuatu yang Apa namanya ini Sesuatu yang keras Sesuatu yang Yang Apa namanya ini Sesuatu yang Tidak lembek ya Yang keras gitu ya Syidda Sesuatu yang sangat bersangatan Wal-muradu biha'il matar Yang dimaksud dengan Ghaysa ini artinya hujan Ya Li'annahu bil-matar Tazulu syidda tul-qahti Wal-jadabi Karena Hujan itu Ya Karena dengan hujan Akan hilanglah Syidda tul-qahti Yaitu apa Kerasnya kemarau Akan hilangnya yang Apa namanya ini Sengatan kemarau Da'wal jadbi Dan ketandusan Kegersangan Karena memang Kalau kemarau Apa yang terjadi Semuanya akan keras gitu kan Dan daunan pun Kita segar Kita lihat Kering Kerontang gitu ya Tandus Tanah itu pecah-pecah gitu Kenapa Karena Keras sekali udah Matahari Sudah lama Menyinari Dan tidak ada turun hujan Akhirnya apa Ya itu tadi Ya kering kerontang Semuanya Keras ya Wal-jadbi Dan juga Tandus ya Dan Matar Hujan Itu akan Menghilangkan itu semuanya Maka Kalau kita lihat Kalau kita keluar rumah Umpamanya setelah turun hujan Apa yang kita lihat Masya Allah Ya Semuanya akan kembali menjadi Jadi segar Semuanya kembali akan menjadi Apa namanya ini Menjadi segar Semuanya akan menjadi Rindang ya Semuanya akan menjadi hijau lagi ya Dan seterusnya Dan seterusnya Apabila adalah Allah yang menurunkan hujan Adalah Allah pula yang tahu Waktu turunnya hujan Jadi ini Orang-orang yang Mengatakan dirinya Yang bisa Menahan hujan Yang bisa menurunkan hujan Istilahnya pawang hujan Ini adalah bentuk Kesirikan Dan ini tidak boleh Ya Tidak boleh Karena memang Gak tahu siap Kapan kita Kapan apa namanya ini Kita akan mendapatkan curahan hujan Tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan Ghaibun mutlak Tidak ada yang tahu Ustaz saya tahu Tanda-tandanya Kalau udah Mulai awan hitam Tanda itu Tidak selalu Diiringin dengan hujan Berapa banyak Kadang-kadang Tandanya udah hitam Legam Ya Awan Toh hujan gak turun juga Ya Terkadang Gak ada apa-apa Tiba-tiba hujan Ini semuanya kehendak Allah Dan tidak ada yang tahu Kapan waktu turunnya itu Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Namanya pawang-pawang hujan itu Bentuk kesirikan gak boleh Tidaklah Pawang hujan itu Melakukan pemujaan Kecuali hanya kepada jin Yang nokoh-nokohi dia Dan ini bentuk kesirikan Ya Jadi Pak Ustaz bagaimana Kita mengelakkan hujan Kalau anda ingin mengelakkan hujan Bertenduh itu aja Udah Pak Ustaz saya ingin mengelakkan pesta Pesta di gedung selesai Dan gak repot lagi Gitu kan Kenapa rupanya Ini kadang-kadang kita udah Melakukan kesirikan Uang habis Amalan pun hilang Gitu kan Oleh karena itu Ikhwati fillah Azani Allahu ta'ala Wa iyakum jamian Tidak ada yang tahu hujan ini Tidak ada yang tahu hujan ini Kecuali hanya Allah SWT Allah yang nurunkan Allah pula yang tahu Kapan turun hujan tersebut Sementara hujan itu Turunnya hujan itu Turunnya hujan merupakan Dan dengan kehidupan Dan dengan kehidupan Ya Nabat Tumbuh-tumbuhan Ya kunul khairu Pil mar'a Maka akan ada kebaikan Di tempat gembalaan Dan semua Yang berkaitan dengan Kemasrahatan Kemasrahatan Para hamba Artinya Hujan ini akan Memberikan dampak yang Positif Tidak hanya kepada Tumbuh-tumbuhan Tidak hanya kepada Hewan Tapi semua Kehidupan Roda kehidupan manusia Roda kehidupan Makhluk-makhluk Allah SWT Manusia ini kan Tidak bisa hidup Tanpa air kan Bahkan mungkin Di dalam tubuh kita ini Lebih dari mungkin 70% Itu adalah air Makanya kalau orang yang Sudah kekurangan air Dehidrasi Itu berbahaya Makanya Air ini adalah Merupakan Kebutuhan Yang sifatnya primer Makanya Allah SWT Sangat sayang Kepada para makhluknya Bentuk kasih sayang Allah itu Sesuatu yang murah Dan itu dibutuhkan Manusia Murah-murah Allah buat Sesuatu yang Hal yang Dibutuhkan oleh Semua manusia Itu murah-murah Semuanya Udara itu murah Udara murah Meskipun kemarin Kita tahu Waktu COVID-COVID Itu Mahal Oksigen Betul Disitu kita baru tahu Tertanya-tanya udara itu Mahal Selamanya kita hirup Tidak pernah kita bersyukur Kepada Allah Jadi ini Apa namanya ini Garam murah Udara murah Apalagi yang murah-murah Banyak hal-hal yang murah Air murah Subhanallah Karena ini Allah tahu Ini dibutuhkan oleh semua makhluknya Tampaknya kita rehat Sejenak dulu Kita lanjutkan Selangisatu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Gurga Musi Ikhwati fillah A'azzaniallahu ta'ala Wa'iyyakum jamian Jadi Kita katakan tadi bahwa Hari kiamat merupakan permulaan Daripada kehidupan akhirat Sementara turunnya hujan Itu merupakan Permulaan daripada apa Kehidupan bumi Dengan tumbuh-tumbuhan Maka dengan tumbuh-tumbuhan ini Akan memberikan Banyak kebaikan Ya Kepada Hewan Kepada yang lainnya Dan termasuk juga hujan ini Akan memberikan manfaat Dalam roda kehidupan manusia Dan sudah kita sampaikan bahwa Allah SWT Sangat sayang Kepada makhluknya ini Ya Makanya ada seorang salat mengatakan Nanti hari kiamat Ya Kalau diberi pilihan Mana yang kau pilih Antara dihisap oleh ibumu Atau dihisap oleh Allah Dia lebih memilih kepada Hisapnya Allah Karena Allah lebih sayang Kepada kita Daripada ibu unda kita sendiri Subhanallah Begitu sangat luas Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jangan kita hanya Berpegang dengan Dalil-dalil kasih sayang Allah Lihat juga bahwasannya Allah SWT Maha Ya Maha keras siksaannya Maha keras adabnya Hanya kita menyeimbangkan Antara khawb dan roja Disini kata para ulama Rahimahumullahu ta'ala Rahmatan Wasiatan Asyik Muhammad Ibn Sallim Rahimahullahu ta'ala Mengatakan Wahuna nukta Disini ada satu Nukta ya Satu titik poin Qal Allah SWT Katakan Wa yunazzilul ghaitha Dan Allah yang menurunkan Al-ghaitha ya hujan Wa lam yakul Wa yunazzilul matar Dan Allah SWT Tidak mengatakan Menurunkan hujan Di ayat ini kan Allah katakan Wa yunazzilul ghaitha Dan Allah yang menurunkan Hujan Atau curahan Gitu ya Dan Allah tidak menyebutkan Di ayatnya Wa yunazzilul matar Dan Allah yang menurunkan Matar hujan Karena memang Terkadang hujan itu Turun Dan tidak ada Padahanya Nabat Tidak bisa Tumbuh Yang penting Turun aja Dan dia tidak menumbuhkan Apa namanya ini Tidak bisa Menjadi sebab Tumbuhnya Apa Tumbuhan Makanya Kalau petani Ketika dia nanam Nanam Jagung Nanam Kacang Nanam Yang biji-bijian Mereka akan Perhatikan cuaca Mereka akan lihat Cuaca bagaimana Dibuat oleh Allah Kalau musim penghujan Mereka akan nanam Kenapa? Karena tanaman Atau biji-bijian Yang disemai Ataupun Ditanam itu Sangat membutuhkan Yang namanya Air Nah Ketika di Waktu-waktu dia butuh air Tidak turun hujan Maka akan mati Tidak akan tumbuh dia Inilah Kenapa Allah Katakan Kata Allah katakan Al-ghaisa Al-ghaisa Bukan Mator Kenapa? Karena Mator ini Kata Mator Terkadang Turun dia Dan tidak bisa Menjadi sebab Tumbuhnya Tanaman-tanaman Maka dia Tidak menjadi Sebagai curahan Dan bumi Juga tidak Tumbuh Dengan hujan tersebut Tidak bisa hidup Dengan hujan tersebut Oleh karena itu Tetaplah Telah tetap Dalam suhaif muslim Rasulullah Sallallahu Bersabda Lesatisanatu Illa Ala tumtaru Tidaklah Kemarau itu Tidak Kalian Diberikan hujan Innama Sanatu Antumtaru Wala Tambutul Ardu Wala Tumbitul Ardu Syai'an Dan Hanya saja Yang kemarau itu Adalah Kalian diberi curahan Diturunkan hujan Kalian itu Diturunkan hujan Tapi bumi Tidak bisa menumpukan Sesuatu apapun Buminya tandus Jadinya Jadi Perbedaannya Kata Nabi Sallallahu Assalam As-sanatu Kemarau Maksudnya Sana Bukanlah kemarau itu Yang tidak ada hujannya Enggak Jadi selama ini Kita memanai kan Kalau kemarau itu Enggak ada hujan Sama sekali Enggak Yang dikatakan kemarau itu Adalah Atau sanah itu Adalah antum taruh Diturunkan hujan Tapi Wala Tumbitul Ardu Syai'an Bumi Enggak bisa menumbuhkan Sesuatu apapun Ini yang disebut kemarau Yang hakiti Bukankah Dengan tidak ada hujan itu Akhirnya Tanaman-tanaman Akan kering Akan kering Akan mati Kering kerontang Betul Tapi lebih parah Dari itu Ada lagi Apa itu Apa namanya ini Hujan turun Tapi Tidak menumbuhkan Apapun Ya Jadi bukanlah kemarau itu Tidak ada turun hujan Tidak Yang dikatakan kemarau itu Asanah itu Ataupun Al-Qahtu itu Adalah Adalah Diturunkan hujan Tapi bumi tidak Bisa menumbuhkan Apa-apa Artinya hujan banyak Tapi apapun Enggak Terkadang Justru karena banyak hujan Akhirnya busuk Tanaman-tanaman itu Di dalam Intinya bahwa Allah SWT Mengatakan Ternyata maknanya dalam Apa maksudnya Al-ghaisa disini Al-ghaisa disini Maknanya adalah Bahwa Hujan ini Akan menjadi Sebab Tumbuhnya Tanaman-tanaman Yang ada di bumi Jadi tidak ada Matar Kalau matar ini Turun dia Kadang-kadang Tidak ada apa-apa Turun aja gitu Tapi kalau Al-ghaisa Masya Allah Jadi Ta'bir Al-Quran Ungkapan Al-Quran ini Begitu sangat dalam Asalis yang ketiga Ilmu ma fil arham Pengetahuan tentang Apa yang ada di Rahim wanita Kita ketahui tadi Kita katakan tadi bahwa Perkara yang gaib itu Kan ada lima Tentang hari kiamat Sudah Tentang turunnya hujan Sudah Sekarang adalah Ilmu ma fil arham Ya pengetahuan Apa yang ada di Rahim Kaum wanita Li qawlihi ta'ala Karena firman Allah SWT Dan Allah tahu Apa yang ada di Rahim Artinya Rahimnya Kaum wanita Maka Allah SWT Mengetahui Apa yang ada di Rahim wanita Apa yang ada di Perut-perut Ibu-ibu Apa yang ada di Perut kaum ibu Min bani Adam Dari anak-anak Adam Waghirihim Dan yang selain mereka Artinya Allah SWT Tahu Apa yang dikandung Apa yang dikandung Oleh Para ibu Dari Bani Adam Dan yang lainnya Hewan-hewan Ikan Sedang Hamil Ada Hamilnya Ataupun Kita katakan Ikan paus Mungkin Atau Hewan-hewan lain Sapi Kambing Allah Allah tahu Allah tahu Apa yang ada di Kandungan tersebut Ya Wa muta'allakul ilmi Amun Bikul Syekh Dan Kaitan Ilmu Itu umum Dengan segala sesuatu Jadi Kaitan ilmu Artinya Pengatuan Allah SWT Itu umum Meliputi segala sesuatu Dan Tidak ada yang mengetahui Apa yang ada di rahim itu Kecuali menciptakannya Siapalah yang menciptakannya Yaitu Allah SWT Yang menghendaki rahim itu Ada isinya Kan Allah menghendaki Maka berapa banyak Kadang-kadang orang ini Ganteng Ganteng Istrinya pun Masya Allah Cantik gitu Tapi gak ada anak Sempurna semuanya Tapi Allah yang Belum menghendaki Ada orang yang sakit Suaminya pun sakit Istrinya pun sakit Sakit lemah-lemah Tapi anaknya 12 gitu Pantang inilah Pantang Apa namanya ini Pantang mereka ini Bercampur Ada anak diberikat oleh Allah SWT Tapi ada Kadang-kadang orang ganteng Masya Allah ya Badannya bagus Atletis ya Istrinya juga Masya Allah Tapi apapun gak gitu Kenapa Bukan itu masalahnya Masalahnya adalah Allah SWT Belum menghendaki Karena Allah yang akan Menitipkan disitu Allah yang akan Menciptakan itu Begitu ya Jadi Allah SWT yang tahu Apa yang ada dirahim Tidak ada yang tahu Tentang apa yang dirahim wanita Kecuali yang menciptakannya Yaitu siapa Allah SWT Dan yang menciptakannya adalah Allah Dan gak peduli orangnya itu Ganteng orangnya itu Cantik orangnya Jelek apa Sakit-sakitan gak peduli Kalau Allah SWT menghendaki Maka akan Akan ada anak dia Baingkulta Yuqal al-an Maka jika Engkau mengatakan Yuqalu al-an Dikatakan sekarang Innahum soru Ya'lamuna Dhakar Minal unta Dikatakan sekarang Manusia sudah mengetahui Mereka mengetahui Kelamin Laki-laki Dari wanita Tirrohim Dalam rahim ibu Pahal hadas sahih Apakah pernyataan ini benar Sekarang manusia Dengan kecanggihan teknologi Sudah bisa mengetahui kan Yang ada di rahim istrinya Apakah itu laki-laki Atau perempuan Apakah sehat Apakah begini Dan seterusnya Dan seterusnya gitu kan Apakah pernyataan ini benar Atau tidak Kata al-Syeh Muhammad Sallallahu al-Syeh Nakulu kita mengatakan Innaha dal-amru waqiyun Innaha dal-amru waqa Sesungguhnya perkara ini terjadi Memang Betul Manusia tahu Jenis kelaminnya Berapa jumlahnya gitu kan Walayum kinu ingkaruh Dan kita tidak mungkin mengingkari Karena dibuktikan secara ilmiah Memang kan Tetapi mereka tidak mengatakan Hal demikian Kecuali setelah Pembentukan janin Dan nampak Tanda laki-lakinya Atau tanda wanitanya Iya Jadi Sekarang ini Tidak lagi Ghaib mutlak liya Tapi dia Ghaib nisbisuda Ghaib yang bersifat relatif Bagi yang punya alat Maka itu tidak Ghaib gitu kan Alat USG ya Bisa diketahui Itu gak Ghaib lagi Kapan Ghaibnya dulu Sebelum dibuat Tandanya oleh Allah Sebelum janin itu Dibentuk Contoh Kalau umur dua bulan Atau umur sebulan Yang baru gumpalan darah Atau segumpal daging Siapa yang bisa tahu Apakah dia akan jadi Laki-laki atau perempuan Apakah dia hidup otomatis Tidak ada yang tahu Gitu kan Kapan tahun ini ya USG itu kan Juga dianjurkan Kalau memang untuk Mengetahui jenis kelamin Nanti Ketika apa Ketika pembentukan itu Sudah terjadi Takwinul janin ini Kalau takwinul janinnya Pembentukan janin itu Belum ada Jangan harap Secanggih apapun Teknologi gak akan Bisa membaca itu Karena Allah Belum menentukan Maka kita katakan Bahwa Ghaib yang terseperti ini Bukan Ghaib mutlak Namanya Tapi Ghaib nisbi Relatif Bagi yang pulang ada Tahu Dan ini bukan Ghaib mutlak lagi Jadi Yang dimaksudkan oleh Allah Sebelum ditakwinkan Dan bagi janin ini Jabang bayi ini Ada Keadaan-keadaan lain Yang tidak mereka ketahui Dan mereka tidak tahu Kapan anak ini ada Dan mereka juga tidak mengetahui Apabila dia keluar Apabila dia turun Kapan ini ada Kapan dia lahir Gak tahu juga mereka Dan Dan mereka tidak mengetahui Kapan dia akan Akan dikeluarkan Tidak tahu dari sisi waktu Gak tahu Mereka juga tidak mengetahui Apakah dia menjadi Orang yang Selaka atau bahagia Dan mereka tidak tahu juga Apakah dia menjadi Seorang yang kaya Atau fakir Dari Kepada Selain demikian lagi Dari perkara-perkara Yang sifatnya Majuhullah Dari sifatnya Yang tidak diketahui Ini majuhullah Sesuatu yang tidak diketahui Jadi Betul bahwa Rahim itu Ya mereka bisa tahu Itu ada anak disitu Kelaminya juga tahu Gitu kan Tapi keadaan-keadaan lain Ya seperti Saya sampaikan tadi Kalau dia belum terbentuk Siapa yang tahu Yang tahu Hanya Allah Dan keadaan lain lagi Apa itu Bahwa Tidak ada yang tahu Kapan dia lahirkan Waktunya pas itu kapan Ya Atau dia akan Mati atau hidup Tidak ada yang tahu Dan tidak ada yang tahu Bagaimana kehidupan nanti Dia menjadi orang yang Celaka atau bahagia Dan tidak ada yang tahu Apakah dia menjadi Seorang kaya Atau seorang Yang miskin Ila gheri dalika Kepada selain demikian lagi Dari perkara-perkara Yang sifatnya Majuhullah Yang tidak diketahui Ya Jadi saya sampaikan lagi Bahwa Yang Mereka Bisa mengetahui Tentang Apa yang ada Di rahim tadi Dan ini tidak bertentangan Dengan ayat Dan Allah Mengetahui tentang Apa yang ada Di rahim Ya gitu Dan ini tidak bertentangan Dalam pengertian Bahwa yang dimaksud Mengetahui apa yang Di rahim itu Sebelum Dibentuk janin itu Dan Kadang-kadang lain Yang tidak bisa diketahui oleh Manusia Hanya Allah Yang mengetahuinya Ikhwati Fillah A'azani Allahu ta'ala Wa iyakum Jami'an Para pebirsa Salam TV Yang berbahagia Dan Oleh karena itu Kebanyakan Perkara yang Terkait dengan Janin Itu Keadaannya Tidak diketahui Kepada makhluk Tidak diketahui oleh makhluk Iya kan Jadi kan USG ini juga terbatas kan Hanya mengetahui Keadaannya bagaimana Di dalam Apakah dia sehat Apakah ada masalah Dari sisi Apa namanya ini Posisinya gitu kan Dan tanda kelaminnya Itu aja Sementara Yang lain lagi Yang hubungannya Tentang Janin-janin Itu Majuhulun lil khalki Dia tidak diketahui oleh makhluk Benarlah keumuman Dalam firman Allah Dan Allah yang mengetahui Apa yang ada di rahim Jadi ini tidak bertentangan Dengan teknologi yang sekarang Enggak Justru kita katakan Allah mengetahui Apa yang ada di rahim Dalam pengertian Apa Sebelum diciptakan Apa namanya ini Sebelum dibentukkan Oleh Allah SWT Tanda kelaminnya Dan sebelum dibentuk Oleh Allah SWT Terbentuk janinnya Tidak ada yang tahu kan Janin ini bagaimana Laki-laki itu perempuan Enggak Sehingga usgah itu Enggak bisa membaca dia Kalau sebelum Terbentuk janin ini Dan perkara-perkara yang lain Yang tentu tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah Bagaimana nanti dia Kehidupannya Apakah dia Umurnya panjang Apakah dia menjadi Seorang yang kaya Apa begini Maka ini tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah SWT Waktu kita sudah berakhir Mudah-mudahan kita bisa Lanjutkan lagi Pada pertemuan yang akan datang Apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa dipahami dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh